Setelah 40 hari menutup diri sejak terjadinya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, Mimin istri muda dari Yosef akhirnya muncul di hadapan publik. Yang merupakan saksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, ia bersumpah tak terlibat dalam kasus ini. Terkait isu perselisian dirinya dan keluarga Tuti Suhartini, akhirnya dirinya buka suara. Pasalnya beredar kabar Mimin sempat berselisih dengan anak sulung Tuti Yoris. Sebelumnya di 40 hari meninggalnya Tuti dan anaknya Amelia Mustika Ratu, Mimin terlihat menyambangi makam kedua korban. Mimin mendatangi makam kedua korban perampasan nyawa itu bersama dengan kedua anaknya, serta didampingi oleh tim kuasa hukum. Ditemui di sebuah kedai kopi di sekitaran Jalan Cagak, Subang, Mimin membeberkan semua yang dialaminya pasca peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Menurut Mimin, meskipun statusnya sebagai istri muda, dirinya bersumpah tidak terlibat sama sekali dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amel. Bahkan tidak pernah terbesit dalam pikirannya untuk melakukan hal tersebut. Disinggung apakah pernah berselisih dengan keluarga istri sah Yosef, Mimin mengaku hubungan mereka baik-baik saja. Hanya saja Mimin dan keluarga Tuti sama sekali tak pernah berkomunikasi. Terkait dengan sempat berselisih dengan Yoris, Mimin mengaku tidak ingin berkomentar banyak. Sedangkan hubungan dirinya dengan Yosef, Mimin mengaku setelah kejadian suaminya tidak pernah lagi datang ke rumahnya. Mimin menyebut ia bertemu dengan Yosef hanya saat mereka berdua dicatwalkan dalam pemerisaan bersama. Setelah menjadi saksi, Mimin telah diperiksa 10 kali oleh pihak kepolisian. Saat ini Mimin hanya berharap polisi segera menangkap pelakunya agar ia dan keluarga bisa kembali hidup tenang. Awal kejadian, Pak Yosef datang ke rumah setelah sekolah. Sudah gitu kan, tidur. Sudah tidur, pas subuh bangun. Kita sholat. Langsung pagi-pagi, Pak Yosef di Surabi. Sudah di Surabi, nyantai-nyantai sebentar Pak Yosef yang tujuh melewat berangkat. Bu, dengan kabar ini dari mana, Bu Awal? Itu Awal, dari dapat telepon dari cucu. Dalam kebetulan cucu kan di depan rumah, tapi dia punya warungi. Itu di takstik, lihat dulu. Dia yang telpon, memberitahu katanya, lihat di Facebook. Itu justru lihat di Facebook, katanya, ada kejadian itu. Itu seperti itu. Sempat kaget nggak, Bu? Ya, kaget lah. Langsung nangis, langsung telpon Bioset. Apa iya? Takkan takut saya ya. Ketika Bioset, iya. Bioset juga kan. Ibu sempat datang ke rumah itu di saat kejadian apa? Nggak. Bisa dikasih alasan? Demikian Hot Topic kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!